Sini ada primitive, wow ada primitive tools Oke, ada parasol Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku ilham disini Dan kali ini aku bakal bermain pojav launchernya lagi guys Dan kali ini aku bakalan nge-review sebuah modpack Yang dimana modpack ini modpack dinosaurus ya Mungkin kalian udah pernah liat ini modpack di channel youtuber lainnya Jadi disini aku bakal ngebagiin modpack yang mirip Jurassic Park gitu Bukan mirip sih tapi memang modpack Jurassic Park gitu guys Yap, jadi seperti yang kalian lihat di belakangku itu ada dinosaurus ya Jadi langsung aja kita bakal menunjukkan tutorial kemasangannya aja ya teman-teman Oke langsung aja guys, let's go Oke guys disini pertama-tama untuk cara masangannya kalian download dulu modpacknya yaitu Saiznya 56MB dan ini modnya aku dapet dari SupressMC teman-teman Dia juga youtuber pojav launcher Jadi thank you banget buat dia yang udah ngebagiin modpack ini ya Dan aku bakal taruh kreditnya di deskripsi guys Oke disini kalau udah kalian download kalian bisa langsung aja buat extract disini Oke Kalian extract Dan nanti bakal ada mod seperti ini guys ya Folder mods Ini kalian bisa langsung aja untuk pindahkan Oke kalian potong menuju folder pojav launcher kalian masing-masing guys Jadi kalau android 9 ke bawah itu adanya di games ya Tapi kalau android 10 ke atas adanya di android data gitu Oke jadi karena aku android 10 Jadi aku adanya di android data Kemudian at pojav launch Playlist Dan kalian masuk ke .minecraft Dan kalian tempel aja disini ya Oke nah kalau ada seperti ini Kita bisa ganti aja Oke sudah selesai ya Kita bakal coba lihat Di folder modsnya Kita cek dan Dan kalau udah berhasil seperti ini Kita masuk ke pojav launchernya guys Oke setelah masuk ke dalam pojav launchernya Kalian harus menggunakan Versi 1.12.2 4G ya Karena modpacknya ini Hanya bisa dijalankan di versi 4G teman-teman Yaitu versi 1.12.2 4G cuy Jadi kalau kalian belum install 4G nya Kalian bisa install aja dulu ya Oke disini karena aku udah install Jadi kita bakal langsung aja untuk main cuy Oke Oke disini untuk tampilan awalnya Yaitu tampilan Main manunya Keren banget ya ini Ciri khas banget gitu Kayak zaman dulu guys ya Ini ada Barang-barang fosil gitu ya Oke jadi langsung aja disini Kita bakal coba review Di dalam dunianya cuy Aku sudah masuk ke dalam dunianya Dan by the way disini aku dapet Satu buku ya Chulinary Manual Oke kita coba Lihat Oh ini kredit ya dari authornya teman-teman Yang ngebuat modpack ini Oke kita close aja Oke jadi disini Baru spawn udah ada dinosaurus nya nih guys ya Tuh kalian bisa lihat Ini namanya Parasauropus ya Oke itu ada Armor juga tuh tadi ada logo Armor Tuh guys Aku gak tau itu Kayaknya ada arah dia Kita coba lihat ya disini Selain dinosaurus ini Ada apa aja yang Spawn natural gitu Masih ada mod Apa Mob Vanilla nya juga guys Kukira bakal Hilang gitu Oke ini juga ada efek Kayak sweep gitu guys ya Kayak megang pedang Oke keren sih Dan kita bakal coba lihat Di bagian inventory nya Sini ada apa aja Oke sini ada primitive Wow ada primitive tools Oke kalau bisa lihat ya Ini ada banyak banget Ini primitive ini Alat yang digunakan Manusia Zaman dulu guys ya Primitive guys Manusia primitive Pakainya ini jeng Lalu disini ada Zucraft Kita coba lihat disini Apa ini Aku gak tau Ini ada spear Ada Alat-alat juga nih Dan aku gak tau Disini ada mesin Atau gak ya Kayak di Sky factory Atau Ada petangga Aku gak tau Sini kita coba Lihat lagi Ada cuy sini Ini kayaknya soal Makanan gitu guys ya Dan biom Oplenty Ini biar Ya biomnya itu Bakal banyak banget gitu Oke lalu ini Ada bonfire Ada pedang Dan ini gak tau Buat apa ya Oke kita dapet achievement Juga nih Lalu ini ada Fosil Banyak juga nih Kita coba ambilin Satu-satu ya teman-teman Ini kita coba Ya buat review aja gitu ya Oke disini juga ada Fosil Revival Mungkin kita bisa Ngehidupin Dinosaurus gitu ya Namanya adalah Revival Revival itu artinya Ngehidupin ulang gitu Oke ada banyak banget Disini Ada Ball juga nih Aku gak tau buat apa ya Spartan juga Dan juga Separtan juga Oke disini masih ada lagi nih Satu lagi Ini ada Backpack Dan Separtan shield Oke Oke yang disini Aku bakal coba Lihat ini Feeder ini Buat apa Oh oke Kayaknya bener Gak sih ini Ada kayak Mekanik-mekanik Dari mesin gitu ya Tuh ini Aku gak ngerti sih Buat apa Ini ada Estus Flash Ini aku gak tau Buat apaan Mungkin tebakanku Buat Ini ya Buat Makan gitu ya Tuh Aku gak tau Ini ada Usage 3 per 3 Gak tau buat apa Ini ada Tools-tools yang keren Scape X Oke Lalu ini Gem Armor juga Ini Kita coba Pakai ya Oke Nah sekarang Kita bakal pakai Wih itu ada efek apa itu Wow Wah gila Keren banget Keren banget guys Oke kalian bakal Ada Muncul Apa ini Kayak Taring apa ya Tuh guys ya Kayak efek Taring gitu temen-temen Sama matanya itu Keren sih Kalian Wajib main Modpack ini Kalau suka dengan Dinosaurus Oh telur guys ya Gue kira bakal Langsung Spawn gitu Ternyata Terlalu Wow Lihat nih guys Aku nemu Megalodon Sek Wah Jangan-jangan Disini Ada Megalodon Ya Cuy Gila Parah sih Ini Kalau ada Megalodon Oke Disini Kita bakal Coba Ambil Yang DNA Ini Apakah Bisa Dispawn Gak Bisa Cuy Klik Spawn Oh Aduh Guys Nah Ini Ada Ternyata Yang Langsung Bisa Spawn Gitu Ini Ini Namanya Apa ini Spawn Elos Moth Herum Wah Ini Kayak Badak 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 Bercula Gitu Guys Lalu Lalu Enkylosaurus Oke Ada Parasaur Parasaur Plus Oke Oh Ini Yang Tadi Terus Gastognis Oke Bincolus Kecil Lalu Ini Ada Dodo Dodo Nominya Jadi Sampai Gini Dulu Untuk Videonya Thank You Buat Kalian Yang Udah Nonton Dan Ini Menurut K Mod Bagus Banget Ini Ya Mirip Yang Dimainin Sama Youtuber 100 Sehari Gitu Guys Kalau Kalian Tau Kayak It's Sandwich Dia Kayaknya Main Mod Ini Juga Wah Oke Jadi Ini Mod Pack Keren Banget Kalian Bisa Coba Aja Dan Di Poja Flauncher Ini Lumayan Enggak Berat Di HP Aku Dapat 50 Sampai Stabil Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Videonya Thank You Buat Kalian Semua Yang Sudah Nonton Sorry Kalau Review Kurang Ini Kurang Maksimal Ya Ini Aku Juga Baru Main Jadi Maklumin Aja Laya Sampai 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 Bye